oke assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ketemu lagi bersama saya di channel Unblog TV oke oke ya seperti biasa bagaimana teman-teman subscriber semua dimanapun anda berada semoga sukses, semoga sehat, semoga dilindungi oleh Allah SWT amin oke ya dalam video kali ini seperti biasa karena tidak ada konten lagi ya karena bongkar-bongkar motor sangat susah dan lumayan agak rumit seperti biasa kita akan melakukan unboxing lagi oke oke ya mohon maaf bila ada suara-suara yang yang enggak enak ya soalnya disini ya terbuka terbuka sekali apa ya itulah aja ya oke oke lah tanpa banyak basa-basi langsung kita unboxing aja ya teman-teman apa dalam isi kotaknya oke sebelum kita unboxing dan jangan lupa terlebih lalu teman-teman untuk subscribe tombol warna merah yang ada di bawah yang ada tombol warna merah ini disini nih ya yang berwarna merah eh repet tolol eh baca oke ada sedikit gangguan tadi tolil ya pencet tombol warna merah yang ada di bawah yang ada tulisan subscribe hingga berubah orang menjadi abu-abu dan pencet loncengnya biar ada notifikasi video terbaru dari saya dan like sebanyak-banyaknya dan komen bila ada yang mau ditanyakan dan share ke teman-teman semua maksudnya ke sosial media yang teman-teman punya biar channel ini bertambah lebih maju lagi alright oke lah gas aja langsung kita akan buka oke karena saya takut terahat ya teman-teman saya pelan-pelan aja bukannya siap nah ini kan nah omong-omong saya ordernya dari toko oran disinilah ya toko oran toko oran ini buat ini ya buat eee peselengganan saya yang punya GL ya dia kepingin kunci kontak yang ada di eee handapun apa tuh bahasa Indonesia tuh di bawah tank ya alright ini ngomong-ngomong oh udah kebuka ya langsung saja pertama-tama kita akan lihat ini pangkulnya dulu ya nah ini kan yang kita coba buka dulu aja wah ini bahannya bagus ya wah saya pesennya warna ada yang warna apa ada yang warna hitam dan warna krum saya pesennya warna krum biar eee biar terkesan terkesan itu shiny-shiny gimana gitu ya alright disini dia besinya tebal ya kira-kira ini tebalnya itu 2 mili lah 2 mili lah ya 1,5 sampai 2 mili lah kalau misalnya di piling-piling ya oke dan ini cukup berat sekali bro di aslinat ya bohong ini diriungkan ya nah ya ada ngomong bacot jangan dihiraukan oke ini udah tersedia sama karet ya teman-teman nah biar disini itu nggak terjadi consenting antara kabel dengan masa ya teman jadi disini disimpan di apa di dalam paket penjualan disertai karet ya teman-teman oke kita akan lakukan unboxing lagi ini satu lagi nih apa itu teman-teman juga udah pada tau ya oke ini dia wah ini dia kunci kontaknya ya teman-teman nah ini dia mereknya HKR HKR acing HKR acing itu apa ya oh ini HKRacing bukan HKR acing maaf ya saya cuman bercanda bos oke kita akan buka ini dia untuk kunci sih dia lumayan ini ya ini omong-omong kabel 4 ya teman-teman nah ini kabel 4 kita akan pakenya 2 aja kabelnya soalnya yang hijau sama ini ini masa ya ini masa kalau nggak salah ini yang sitam strip putih itu yang ke CDI soalnya kalau misalnya CDI-AC dia apa mariminya tuh matikin matikinnya disambungin ke masa alright kita akan 2 saja soalnya kita akan pasang ke Neotech ya teman-teman yang DC alright oke build quality-nya cukup bagus ya teman-teman cukup lumayan berat nah ini terbuatnya dari plastik ya teman-teman plastik tapi solid banget asli nah terbohong emang wanya diriungkan siap nah cek 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 nah ini dia ini eee ngomong-ngomong ini 2 ya cuma 2 op sama on doang start op sama on doang ya di toko oran juga banyak bervariasi yang ada yang on langsung starter juga bisa cek 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 bisa kan ini gak ada starter saya pakai 2 aja dan dia gak ada kunci leher ya teman-teman cuman on off doang kunci kontak doang yang gini gini aja ya teman-teman alright oke ini kuncinya cukup lumayan cukup lumayan terbuatnya dari bersih ya teman-teman oke dan ininya plastik di dalam paket penjualannya ada 2 disertai 2 buat serep kalau kuncinya ilang alright dan kabel-kabelnya cukup solid lumayan mantep 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 sip cukup berat lumayan cara pasangnya itu gini ya teman-teman set ini itu bawa dulu gak fokus kok siap nah ini pasang sini ya teman-teman set nah sini set ini kan ada cecangket ya teman-teman bukan cecangket itu tonjolan itu apa ya bahasa indonesia itu nah ada cecangket ini terus ini ada apa secara disini tinggal masukin aja set nah jangan lupa terlebih dahulu ininya dimasukin aja ya teman-teman set disini alright nah sip sip langsung masukin aja dari sini kok susah agak susah ya teman-teman 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 terlalu ya nah dengan susah apa aja saya masukin soalnya ini kabarnya ini kesini terus ini kesini ini ini teman-teman ini dia tinggal gini aja tepelin ke rangka rangka yang dua di pangkong yang apa bagian klarsson ya teman-teman kalau misalnya di Honda GL kone teman-teman teman-teman kita sambungin aja disini sip nah kurang lebih seperti ini ini miringnya jadi belum dikasih apa belum tempet disini harus dikasih tempet biar enggak slack oke ini kualitinya sedagus worth it untuk harga Rp 55.000 sampai Rp 60.000 ini worth it lah ya teman-teman di gimana penjualannya aja ya penjualnya yang kasih harga Rp 50.000 Rp 55.000 oke 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 mungkin segitu dulu video unboxing dan bukan review sih perkenalan aja ya perkenalan produk atau unboxing oke oke lah mungkin segitu dulu video dari saya mudah-mudahan bermanfaat bagi teman-teman semua dan jangan lupa lagi oke dan jangan lupa lagi untuk subscribe tombol merah yang ada di bawah dan pencet tombol loncengnya biar ada notifikasi video terbaru dari saya alright assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salam sehat salam sejahtera salam am vlog tv bye bye see you in the next video selamat menikmati